Ini sudah sendirian ya, saya sudah ditemani dengan seorang pembicara yang luar biasa sekali. Saya biasanya manggilnya Bro William sih ya. Tapi di sini beliau dikenal sebagai co-founder dari Investor Muda juga. Nama lengkap beliau adalah William Prasetyo. Tapi supaya makin akrab, mungkin nanti kita bisa manggilnya langsung Bro William aja ya. Bro William gimana kabarnya? Mungkin aku sapa Bro William dulu ya. Pagi ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin kita ucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa nih ya. Mungkin ada dari teman-teman yang hadir di sini yang juga menjalankan puasa. Semoga hari ini puasanya lancar. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak menjalankan ibadah puasa, semoga hari ini juga bisa tetap menjalani aktivitasnya dengan baik dan sehat. Hari ini Rizka dan Bro William berkesempatan untuk bisa membahas hal-hal yang tentunya diharapkan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang telah hadir. Dan nantinya juga kami berharap komunikasi ini tidak berjalan satu arah ya, Bro William ya. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang hadir dan mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa langsung drop the questions in our chat box ya, chat room ini. Jadi nanti kita setelah pemaparan materi selesai, kita akan bantu untuk nge-deliver pertanyaannya ke Bro William. Supaya Bro William juga nanti ada kesempatan untuk bisa memberikan jawaban nih untuk rekan-rekan yang sudah hadir di pagi hari ini. Sebelum memulai, saya mungkin nanti akan menyampaikan beberapa informasi penting juga yang bisa rekan-rekan ikuti bersama ya. Mungkin bisa dibantu share screennya dulu dari rekan-rekan peluang. Oke, kamu ucapkan selamat datang sekali lagi untuk rekan-rekan member Peluang Plus ya di pagi hari ini. Untuk rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar ini, memang ini merupakan salah satu layanan yang kami sediakan khusus dan eksklusif untuk rekan-rekan Peluang Plus yang sudah bergabung dengan peluang. Dan mungkin kalau misalnya di sini ada yang masih memiliki pertanyaan tentang apa sih Peluang Plus, apa yang membedakan member Peluang Plus dengan member Peluang Reguler di sini, Rizka akan membantu menjelaskan tentang layanan-layanan eksklusif yang sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan dengan baik apabila teman-teman sudah bergabung menjadi member Peluang Plus di Peluang. Untuk fasilitas-fasilitas yang nanti teman-teman dapatkan, tentunya ada beraneka ragam ya. Mungkin kita berlanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini sudah bisa dilihat di layar rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan Peluang Plus, memang di sini kami menyediakan beberapa layanan yang tentunya juga dapat memberikan kenyamanan lebih agar rekan-rekan juga dalam menjalankan aktivitas trading maupun investasi juga bisa lebih optimal dan merasakan kenyamanan yang lebih baik. Untuk di sini, poin pertama kami menyediakan OTC Service Support ya. Layanan spesial OTC ini tentunya juga untuk memaksimalkan keuntungan dari trading rekan-rekan. Dan untuk biaya-biaya juga di sini kami menyediakan rate khusus ya ibaratnya ya. Untuk biaya transaksi di saham Amerika sendiri itu untuk pengguna reguler, biasanya kami menerapkan 0,3%, tapi untuk member Peluang Plus di sini biayanya lebih rendah di 0,2%. Kemudian juga untuk interest rate harian dari fitur leverage sendiri untuk pengguna reguler itu biasanya ada di 0,025%, tapi untuk member Peluang Plus di sini akanya ada di 0,017%. Dan untuk biaya trading aset kripto di sini 0% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Dan kalau misalnya rekan-rekan Peluang Plus juga sudah mengenal adanya fitur USD Yield di aplikasi Peluang, di mana nanti rekan-rekan bisa mengandapkan saldo USD di aplikasi Peluang, per Februari 2024 kita sudah bisa mendapatkan predikat tertinggi ya di Indonesia karena Yield kita sudah bisa mencapai angka 4,88%. Dan kita juga punya akses spesial berita terkini ya tersebutan market mulai dari daily news yang nantinya tentunya bisa disesuaikan dengan portfolio dari rekan-rekan. Kemudian juga kita menyediakan sinyal trading harian ini lewat akses eksklusif. Nantinya akan ada di kanal Discord kami yang nantinya juga akan disediakan oleh Track Record Trading Academy. Kemudian selanjutnya kita juga memiliki fitur dan event eksklusif, salah satunya yang rekan-rekan hadiri sekarang. Tapi ada juga event-event lain untuk fiturnya sendiri ada USD Direct Deposit dan Withdrawal. Dan ada juga nanti undangan prioritas ya untuk event-event eksklusif bersama dengan manajemen peluang dan influencer experts. Yang tentunya nanti biasanya pada event-event seperti itu, member peluang plus akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung ya dengan manajemen peluang dan juga influencers yang tentunya pasti bisa berbagi berbagai macam insight dengan member-member peluang nantinya. Dan di sini juga kami menyediakan fasilitas Relationship Manager yang tentunya jika nanti member peluang plus memiliki kendala dalam menjalani aktivitas trading maupun aktivitas investasi, keberadaan Relationship Manager ini diharapkan nanti bisa membantu secara langsung kendala-kendala yang dimiliki oleh member peluang plus. Dan selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu fitur yang baru saja sedang gencar kami sosialisasikan ya untuk rekan-rekan yang menggunakan aplikasi peluang. Jadi ini biasanya akan sangat berguna bagi member-member yang tidak ingin ketinggalan momen ini. Kenapa kok bisa kayak gitu nih Rizka ya? Karena mungkin setiap trader dan investor pastinya juga memiliki kesibukan masing-masing ya. Tidak semua trader dan investor bisa terus memantau keadaan market mengolong aplikasi. Untuk itu kami di sini menyediakan fitur Advanced Order untuk bisa membantu rekan-rekan investor dan trader agar tidak ketinggalan momen tapi tetap bisa mendapatkan yang tepat. Kita melanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk Advanced Order ini sendiri rekan-rekan untuk crypto Advanced Order itu kita sudah bisa mengimplementasikan fitur ini pada 20 jenis crypto yang mungkin nanti saya juga akan bantu bagikan link selengkapnya di kolom chatbox kita ya. Agar nanti rekan-rekan member peluang plus bisa membaca lebih lanjut koin-koin apa sih yang sebenarnya sudah bisa diakses menggunakan fitur Advanced Order ini sendiri. Tapi lebih dalam membahas tentang Advanced Order seperti yang bisa dilihat di screen. Kalau untuk Advanced Order ini sendiri kita sudah menyediakan 3 fitur yang diharapkan bisa membantu aktivitas trading dan juga investasi dari rekan-rekan semuanya. Di sini ada Limit Order ya di mana kalau kita membahas tentang Limit Order sendiri ini nantinya rekan-rekan user bisa membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Tentunya harga yang diharapkan ya bisa nantinya menentukan harga maksimum untuk membeli suatu aset dan maupun menentukan harga minimum untuk menjual suatu aset. Dan selanjutnya kita juga punya Stop Order ya di mana Stop Order ini sendiri nanti dari rekan-rekan bisa membeli atau menjual aset saat harga pasar aset ini bergerak melewati harga tertentu. Jadi kita mengenal dengan harga Stop Price ya. Jadi setelah harga pasar nanti melewati harga Stop Price pesanan dari rekan-rekan peluang user akan tereksekusi. Dan yang terakhir ada Stop Limit Order di sini. Stop Limit Order ini pada dasarnya adalah gabungan dari Limit Order dan juga Stop Order. Jadi pesanan untuk membeli atau menjual aset sesuai dengan Limit Price nantinya akan langsung dieksekusi setelah harga pasar itu mencapai Stop Price yang telah ditentukan oleh rekan-rekan ketika melakukan transaksi. Untuk di slide berikutnya kita akan jelaskan untuk membahas tadi fitur-fitur seperti Limit Order, kemudian ada Stop Order dan juga Stop Limit Order. Jadi rekan-rekan peluang plus member tidak perlu khawatir karena kami juga sudah menyiapkan sebuah video yang nantinya bisa rekan-rekan tonton lebih lama lagi ya nanti mungkin di luar webinar ini untuk mendalami lagi ilmu dari advance order itu sendiri agar nantinya juga semakin paham. Jadi rekan-rekan bisa langsung mengunjungi sosial media peluang kami sudah menyediakan di Youtube, kami juga sudah menyediakan di Instagram dan juga di Twitter. Jadi rekan-rekan bisa cek sosial media kami dan ikuti tutorial-tutorial yang sudah ada di dalamnya di mana tutorial itu juga dipandu oleh Bro William sendiri. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan masih mengalami kebingungan silahkan bisa memberikan komentar ataupun nanti misalnya sudah tonton videonya dan punya pertanyaan mumpung ada Bro William langsung di sini bisa langsung ditanyakan di sini. Oke nanti kita jawab bareng-bareng. Dan untuk slide berikutnya nanti di sini saya akan bantu jelaskan bahwa ada satu lagi ini fitur baru yang sudah peluang miliki mohon maaf yaitu adalah text report. Jadi untuk sobat cuan yang mungkin selama ini terkendala untuk mengatur dari text report itu sendiri tidak perlu khawatir karena mulai kemarin kita sudah mensosialisasikan bahwa text report ini sudah bisa diakses oleh semua peluang member Jadi caranya adalah peluang rekan-rekan member bisa langsung mengklik icon profile yang ada di pojok kanan atas aplikasi kemudian nanti silahkan scroll ke bawah nanti akan ada tulisan text report silahkan di klik dan disitu nanti member peluang bisa langsung mengakses dan juga mengunduh text report itu sendiri untuk bisa digunakan sesuai dengan hal-hal yang diinginkan. Itu mungkin informasi dua fitur utama yang baru saja kita update di peluang dan semoga nanti para member peluang plus juga bisa langsung memanfaatkan fitur-fitur ini ya untuk kebutuhan trading maupun investasi lainnya. Dan selanjutnya mungkin sebelum masuk ke bro William nantinya rekan-rekan member peluang plus perlu tahu bahwa dalam webinar ini bro William akan banyak sekali menjelaskan tentang formula dari Ichimoku ya. Ichimoku indikator yang ini merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat momentum-momentum tertentu yang mungkin sangat-sangat sayang jika dilewatkan. Dan nanti kita akan belajar dari bro William strategi-strategi apa yang harus kita pakai dan melihat Ichimoku indikator ini sendiri karena seperti yang kita tahu setiap indikator itu juga pasti akan ada keterbatasannya. Dan nanti kita akan belajar dari bro William bagaimana mengatasi keterbatasan ini agar tetap bisa menjalankan aktivitas trading dan investasi yang optimal. Tentunya dengan menggunakan aplikasi peluang dan tidak perlu khawatir di akhir nanti kita juga akan ada case study ya di mana nanti kita bisa mempraktikan langsung ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh bro William. Dan tentunya ada sesi Q&A untuk membantu sobat cuan yang nantinya mungkin masih memiliki pertanyaan-pertanyaan atas apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Untuk itu langsung saja Rizka akan mempersilahkan bro William untuk jump in dan bisa memulai sesi-nya bersama dengan rekan-rekan peluang. Silahkan bro William. Hai halo selamat pagi semuanya mungkin saya pengen berterima kasih dulu buat waktunya baik dari tim peluang dan juga teman-teman semua mungkin disini ada yang menuaikan ibadah puasa. Ya selamat berpuasa dan semoga tadi malam gak bikin jantung deg-degan ya karena Bitcoin beberapa pada beberapa koin pada jatuh pada koreksi. Dan Bitcoin juga kemarin saya sempat ada info di grup hati-hati karena Bitcoin udah naiknya udah cukup tinggi. Nah mungkin saya mungkin mau thank you juga buat Rizka yang udah kasih introduction sedemikian lengkapnya. Jadi ada fitur-fitur peluang khusus bagi peluang plus juga yang memang itu adalah benefit bagi peluang plus. Dan ditambah karena kita juga cukup mengerti, jadi dari timnya peluang juga cukup mengerti bahwa ada beberapa kebutuhan seperti kayak stop loss. Karena kan kita gak mungkin setiap kali lihat di layar ya. Jadi advance order itu tujuannya biar kita, bisnis kita, trading kita, duitnya bisa jalan, kitanya bisa jalan-jalan gitu kan. Jadi ya itu adalah idea dari tim peluang yang bikin trading kita semakin nyaman. So disini saya mungkin bisa dibantu buat disini teman-teman semua udah bisa chat satu sama lain. Mungkin jika nanti ada komen atau mungkin nanti ada pertanyaan di tengah saya memberikan materinya. Jadi teman-teman semua bisa coba tes. Oke, saya disini akan coba share screen ya guys. Light saya udah jelas? Aman, probably ya. Oke, clear. Oke, ya sebetulnya di sesi saya kali ini tentang Ichimoku, well Ichimoku adalah sebuah indikator yang cukup komprehensif dan bisa memberikan gambar yang lebih holistik. Jadi gambaran kalau buat saya, Ichimoku adalah seperti all-in-one apps. Jadi all-in-one indicator yang kalian cuma bisa, kalian bisa plug and play, plug langsung. Dan kalian bisa nikmatin buat Ichimoku untuk kalian lihat momentum di Ichimoku. Tetapi sebelum saya memberikan penjelasan yang lebih detail tentang Ichimoku, mungkin saya pengen kasih sedikit gambaran dan basic knowledge dari technical analysis. Karena sebetulnya mungkin disini gak semuanya backgroundnya adalah technicalist, ada juga yang mungkin fundamentalist. Oke, jadi di dunia trading, di dunia investasi, basically kita mengenal ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan logis yang diberikan, disupport menggunakan analisa-analisa fundamental. Jadi analisa fundamental, let's say seperti PE ratio, kita mengenal area-area di mana sebuah harga udah berada dalam area under value. Atau harga yang cukup murah bisa kita bilang. Atau kita mengenal valuasi EV EBITDA, atau kita mengenal valuasi PBV. Kita juga mengenal analisa yang lebih holistik lagi, yaitu analisa horizontal, analisa vertikal dengan berbagai macam analisa. Dan disitu kita bisa juga mengenal perusahaannya lebih dalam lagi, yaitu menggunakan analisa fundamental tersebut. Menggunakan pendekatan logis, ya cukup logis. Kenapa kita bisa beli saham tersebut? Karena saham tersebut, let's say, analisanya dan kesimpulan kita karena harga sahamnya murah, under value. Kenapa kita bisa jual? Karena harga sahamnya mahal atau over value. Nah, tapi ada satu pendekatan lagi, yaitu pendekatan psikologis. Yaitu di mana kita melihat momentum yang terjadi di pasar, kita melihat sebuah kejadian dan fenomena yang terjadi di pasar, dan setelah itu muncul yang namanya analisa teknikal. Jadi, basically, analisa teknikal adalah melihat historical price, dari price action, dari setiap perilaku-perilaku para trader, dan baik para trader ataupun investor yang terjadi di pasar. Dan muncul lah yang namanya analisa teknikal yang nanti kita bakalan bahas lebih dalam lagi. Nah, mungkin semua analisa sebetulnya akan works jika kita lebih mengedepankan yang namanya logic kita ya, teman-teman ya, dibandingkan dengan emosi kita. Let's say, saya kasih lihat sebuah gambar di sini, udah lihat chart saya, udah cukup jelas. Nah, baik para trader maupun investor yang menggunakan analisa apapun, semuanya nggak akan works kalau kita trading tuh menggunakan emosi kita, atau kita nggak menggunakan kepala dingin kita. Let's say kayak gini ya, sekarang di sini di level, sekarang di level... Di level NVIDIA 160, mungkin banyak ibu-ibu nih, saya sering banget lihat ibu-ibu yang banyak hidupnya penyesalan, karena let's say, ya tau gitu saya bisa beli NVIDIA di harga 160. Ya, harganya sekarang karena harganya 400, tau gitu bisa beli di harga 200 atau di bawahnya gitu. Semuanya banyak dikaitkan dengan emosi kita, dengan pemikiran kita yang tau gitu. Banyak banget tuh, kayak saya sering dengar, ya tau gitu kan, tau gitu NVIDIA waktu di harga 500 udah sempet topnya, harga 500 tau gitu saya lepas. Ya kalau tau semua orang udah kaya pak, semua orang udah kaya dan semua orang nggak ada yang miskin gitu kan. Dan, well, ternyata NVIDIA naiknya sampai lebih tinggi lagi, ya tau gitu lagi saya nggak lepas sahamnya gitu kan. Kebanyakan dari kita, banyak hidupnya banyak penyesalan. Banyak sekali, that's why ada namanya di buku saya sering buka behavioral finance. Jadi, ya ini saya menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari ya. Tapi, apa yang dituliskan di buku itu relevan sekali dengan kejadian sehari-hari yang sering saya lihat. Ya well, banyak penyesalan-penyesalan, lebih banyak sekali lagi banyak ibu-ibu, sorry to say, yang mereka menyesal. Kalau kayak tau gitu saya nggak jual harga sahamnya. Tau gitu, kalau saya tau NVIDIA harga 900, saya nggak jual dari harga 100. Dan, ya buat saya juga kalau saya tau NVIDIA harga bisa sampai 900, saya bisa jual rumah saya, saya beli NVIDIA semua lah, semua udah kaya gitu kan. Semua orang juga, kalau tau gitu semua orang bisa kaya. Nah, kebetulan analisa teknikal akan sangat membantu kita buat apa? Buat kita lebih realistis lihat pasar. Dan, terkadang di market itu ada orang yang terlalu pesimis, dan mereka menggunakan emosionalnya dia, dan banyak kan terikat juga sama kejadian di masa lalu. Baik yang tidak enak maupun yang enak. Tapi, sebagai trader, sebagai teknikal analisis, kita melihat pasar, kita harus lebih realistis. Ada juga orang yang terlalu optimis. Nih, kebanyakan biasanya bapak-bapak nih. Biasanya bapak-bapak kan jarang ngaku kesalahan kan. Jadi, kalau mereka yakin sama suatu saham, mereka, ya pasti harga sahamnya naik, pasti harga sahamnya naik. Let's say gimana kalau kita lihat, mungkin ini banyak terjadi juga ya. Wah, Tesla, let's say, kayak kita lihat saham Tesla. Waktu lihat saham Tesla, harganya sempat dari 400, sekarang udah diskon nih sampai 260 nih. Ah, mungkin harganya, mungkin bakalan rebound, setelah itu bakalan rally lagi tinggi. Ya, semuanya pasti bakal yakin, wah pasti saya pasti menang, saya pasti menang. Kalau udah di bawah, saya yakin udah nggak menang sih. Pasti ngomongnya, pasti kalau harganya udah di 100, 120 udah pasti menangi sih, bukan menang gitu ya. Jadi, banyak dari kita cukup yakin sama fundamental tertentu, kita terus pegang saham itu tanpa kita tahu bahwa di harga, di saham, dalam pendekatan psikologis, harga saham itu ada trennya. Baik dari kita juga merasa kita diboongin nih sama saham. Saham ini ada matanya gitu, kayak saya beli, malah turun, saya jual, malah naik. Semua ada matanya. Sebetulnya bukan karena ada matanya, karena kita nggak ngerti aja dan kita belum punya tools. Dan tools technical analysis seperti inilah yang sebetulnya yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari juga buat ada apa aja sih indikator. Nah, jujur saya lebih suka, saya suka satu indikator yaitu indikator Ichimoku. Saya beberapa kali share juga di grup, kenapa? Kalau kalian lihat, indikator, ini saya menggunakan nekeca. Jadi, nekeca tanpa adanya indikator yang pastinya kalau kalian lihat di sini pasti menjadi perdebatan. Kalau saya mau tarik garis tren, harusnya pakai historical data yang berapa lama? Satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun? Adakah template duration-nya? Bayangkan tanya seperti itu. Nah, dengan nekeca sebetulnya kita agak sedikit kebingungan mengenai durasinya kita harus. Oh, kita harus ambil data dari durasi yang berapa lebar gitu ya. Nah, setelah itu yang kedua, kita bisa jadi bias waktu kita set the trend line. Baik itu trend line, atau kita tarik garis support, atau kita set up di resistance. Kita bakalan bias, karena mata saya bisa beda dengan sis riska gitu ya. Jadi, pemahaman saya tentang support, resistance itu bisa beda. Well, dan yang ketiga adalah kita melihat, kalau teman-teman lihat di sini, harga sahamnya naik turun tanpa adanya sebuah pola ya. Kalau misalkan kita lihat di sini dengan naked chart, kita lihat harga saham itu bergerak seperti random. Gak ada polanya gitu ya. Tanpa, di sini saya tuliskan, tanpa modern technical analysis, yaitu menggunakan indikator, kita melihat seperti semuanya bergerak tanpa tak beraturan. Terkadang dia harganya bisa bounce back, setelah itu turun lebih dalam. Terkadang harga yang naik terus sampai setinggi-tingginya gitu. Ini contohnya adalah di saham Nvidia. Tapi kalau saya tambahkan satu indikator, yaitu indikator Ichimoku. Well, keuntungannya adalah pertama-tama kalian gak perlu set buat duration-nya. Karena di sini udah menggunakan perhitungan matematik di dalamnya, oke, dari Ichimoku itu sendiri, kalian bisa lihat, kalian bisa lihat clear trend-nya. Let's say harga sahamnya ini ada cloud, kalau biasa orang bilang Kumo Cloud, kita persingkat aja biar gak terlalu pusing, dan baik istilah, kita bilangnya cloud aja. Awan. Nah, di awannya ini, kalau harga sahamnya berada di bawah awan, artinya kita lihat, oh iya, ternyata harga sahamnya downtrend. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau harga sahamnya berada di atas awan, artinya harga sahamnya sedang uptrend. Dan yang pastinya, yang ketiga, kalian bisa melihat market, ternyata, oh iya, ternyata market ada pattern-nya ya. Ternyata market tidak bergerak serandom itu ya. Ternyata market, kalau dengan indikator-indikator yang kita apply, kita pasangkan di sebuah chart, kita bisa melihat market itu gak bergerak-gerak secara asal, secara random. Dan yang keempat adalah, buat saya, Ichimoku adalah salah satu momentum indikator yang memberikan gambaran secara holistik dan secara lebar ya. Dan kalian bisa lihat, dan ada kegunaannya selain dari lihat momentum. Saya ngatau waktunya cukup atau enggak. Ada beberapa kegunaannya. Yang pertama yang pasti akan saya sharingkan adalah, yang saya akan turunkan ilmunya, adalah sebetulnya dari kita lihat bullish dan bearish fase, tanpa kita menggunakan sebetulnya analisa trendline. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!